halo halo guys welcome back to my channel kembali lagi di channel Juki aja kali ini kita berada di salah satu lokasi project jalan jadi di depan kita ini ada dua unit alat berat yang satu eksapator tipe atau merek Sunny ya dan satu tipe doser D85 yang enggak pakai kabin kalau orang-orang tambang atau semacamnya bilang sih ini doser doser sabu-sabu yang enggak tahu kenapa jadi digelar doser sabu-sabu ya mungkin karena dia enggak pakai kabin ya kali ya mungkin jadi disini tuh rencananya bakal dibangun jalan hauling yang mana jaraknya itu enggak terlalu jauh banget antara 10-20 km tapi ya walaupun 10-20 km kalau pengerjaan cuma pakai dua unit alat alat berat aja ya pasti bakal memakan waktu yang sangat lama ya guys ya pastinya beda dengan coba dia pakai lima atau enam unit alat berat mungkin akan cepat selesainya ya tapi enggak papa mungkin mereka enggak terlalu ngejar target atau apa jadi mereka enggak terlalu mementingkan cepat selesai ya atau enggaknya yang penting bisa berjalan aja gitu jadi unik sih di video kali ini saya baru pertama kali ngelihat eksapator Sunny beroperasi yang katanya katanya ya kalau operat kalau eksapator Sunny itu nggak bisa terlalu kerja keras yang artian kalau dia gali-gali tanah itu kerja keras beda dengan dia gali cuman apa cuman kebanyakan yang saya dengar dari teman-teman sih Sunny ini cuman eh di pekerjakan di ringan-ringan aja contoh eh seperti muat batu bara di stockpile nah itu kan batu baranya itu udah masak udah jadi udah berbentuk serbuk gitu jadi eh nggak terlalu perlu tenaga yang ekstra kuat gitu jadi eh kebanyakannya informasinya yang saya dapat sih kayak gitu tapi ternyata di depan kita ini malah eh eksapatornya malah kerja keras malah kerja berat yang salah satunya dia lagi keruk-keruk tanah ya keruk-keruk tanah itu pekerjaan salah satu pekerjaan yang berat loh dan selama lima menit kedepan kita akan lihat eh video ini dan prosesnya ini kayak gimana ebet-ebet udah tiga menit ya baru baru aja ngomong berarti tinggal dua menit lagi kita terasa mohon maaf terus videonya agak pendek karena memang apa ya memang sengaja nggak bikin terlalu panjang karena ya begitulah ya kadang ada video panjang kadang ada video pendek saya sih takutnya kalian yang bosen liatin video ini dengerin saya dan kali ini kita beralih posisi lagi kalau yang tadi kita agak jauhan terus kita agak deket nih kayak gimana sih prosesnya itu eksapator dan disini kita lihat operatornya itu nggak pakai AC pakai pakai AC tapi pakai AC alam ya betul mungkin dia lagi ngerokok atau apa jadi dia nggak pakai AC nggak tutup kaca kabinnya tapi kalau menurut saya sih tenang-tenang aja sih nggak ada debu juga jadi ya untuk sementara aman aja dia nggak pakai AC nggak tutup kabinnya nggak tutup kacanya tapi kalau untuk di tengah-tengah hutan yang mungkin ini sangat-sangat bahaya ya kalau untuk eksapator nggak tutup kabin itu takutnya ada lebah sekumpulan lebah atau sekawanan lebah yang melintas bisa dibayangkan sering kejadian sih kayak gitu ya ketika eksapator lagi lain keliring atau lagi ngerebah-rebahin sawit itu eh tau-taunya lebah sarang lebah dan kebetulan posisi operatornya nggak nutup kaca kabin jadi selesai lah disana mau lari kemana lari nggak ada eh bisa yang nolong gitu loh kecuali operatornya nyebur ke air itu pun kalau airnya dekat kalau jauh ya selesai sudah bisa lima sampai sepuluh kali digigit sama lebahnya uh nggak bisa bayanginnya nah tapi di sini aman kok kayaknya nggak ada ya kayaknya nggak ada sih lebah yang kayak saya ceritain itu itu hanya berlaku di tempat-tempat lain keliring aja sih ya yang di hutan-hutan banget gitu loh nah nggak terasa udah lima menit juga aduh guys sorry banget eh period video durasi videonya itu agak singkat agak pendek banget tapi nggak apa-apa nanti kita akan ketemu lagi di next video next video di dom truck dom truck hauling hunting hunting dom truck hauling dan eh sampai ketemu lagi see you next time video bye bye